Intro Yo what's up guys Welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys So jadi kali ini gue akan main lagi game Ultraman Legend of Heroes Dan sesuai dengan janji gue Kalau tembus 10.000 dan 1.000 like Gue bakal summon yang namanya Grigio Dan juga Dark Op ya Tapi disini gue gak sendirian Karena disini gue sudah ada Gue lagi opening loh Belum siap Belum siap gue opening Jadi disini nih udah ada Arga Kudo Yang suka makan gado-gado Sama ada Wolf Warrior Jadi ini kita bertiga nih Yo kemarin bilang bang kapan collab sama Bang Wolf Kapan collab sama Bang Arga lagi Sekali dua gue bawa kemarin Betul Sekali dua nih gue bawa kemarin disini Oke Tapi kalau lu pada bilang kapan collab sama Bang Wida Ilmu gue belum sampai disini Gue aja kapan kalau itu ya Oke So jadi kali ini gue bakal summon Yang namanya Ultraman Dark Op Sama Ultrawoman Grigio ya Oke Yang pertama yang harus gue lakuin adalah Kita tuh bagi kesini dulu Jadi ini sekarang total power gue tuh Udah 681.846 Dimana Zero udah 70 Level 70 Kemudian 3 level 70 Dan Ultraman X level 69 Dan 3 nya yang anehnya Dimana Skytype itu adalah Form yang bisa dikatakan lemah Tapi di tempat gue malah jadi form terkuat gitu Poinnya lebih banyak kalau gue pake Skytype Daripada pake power type gitu Ini tuh setiap formnya tuh Satu-satu ya dia ya Kalau disini ya Ya jadi 3 tuh bisa Satu-satu formnya ini Bisa diliat sendiri ya dari skin gue Nah kalau misalnya kita pake Tipe multi Itu nambahnya segini aja tuh Jadi 216-345 Kalau gue pake strong Yaitu yang power type Itu jadi 224-173 Malah kalau pake Skytype Itu jadi 224-758 Lebih tinggi yang Skytype Daripada yang power type ya Apa mungkin bisa jadi Dikarenakan ini juga sih Karena bintangnya lebih tinggi Yang Skytype sih Daripada yang power type Apa ngaruh juga gitu Wolf? Bisa pengaruh juga sih Bang Tapi Kalau liat perbedaannya kan Bonus atributnya yang itu Lebih gede yang ini sih Dari si Apa Skytype punya ya? Ya lebih-lebih besar yang Skytype punya sih Daripada yang power type ya Oke Udah sekarang kita coba langsung summon ya Grigio dan juga Darkop ya Oke Grigio dulu ya Jadi itu gue tuh bakal summon Yang namanya waifu gue Karena kalau gak disummon Ntar Ntar ngambek sama gue Susah 3 hari 3 malam Gak bisa tidur gue Oke Langsung Gak boleh masuk rumah Nah itu Diano Lu cerita pengalaman pribadi ya Pak? Udah Oke kita langsung mulai summon Oke Berarti sekarang gue udah dapet yang namanya Ultraman Harusnya Ultrawoman ini Ini gak terima gue Harusnya Ultrawoman Kenapa disini buat Ultraman Grigio? Dia tuh cewek loh Skill-like itu horror banget itu udah ya Lambang-lambang skill-like horror banget Dia bisa healing juga sih Kalau untuk Nexus-nya oke Dulu pas gue main yang versi cinanya tuh Oke jadi ini udah Grigio Sekarang kita coba summon Darkop ya Ini Darkop yang paling OP katanya Gue juga penasaran oke Kita summon Darkop oke Nah nanti kalau udah ada Darkop Nanti di thumbnail-annya gue tambah Gue tambahin foto Makoto Aizen yang lagi begini nih Makoto Aizen tuh wajib tuh gue masukin tuh oke Oke jadi ini dia dapet Tapi kalau gue liat dari bentuk badan ya Badan si Darkop disini lebih berisi daripada yang OP biasa sih Kalau gue liat Lebih kekar disini Lebih kekar deh disini kalau gue liat oke Oke bentar ya kita langsung masuk ke ini Gue coba pengen liat dulu Oke jadi karena ini masih baru Mungkin gue bakal singkirkan dulu Yang udah yang terkuat semuanya oke Jadi di tengah gue coba letak Darkop Disini gue letak sama Grigio oke Dan sedikit ini juga Kemarin Ultraman Jeet Magnificent gue Itu sempet udah gue naikin poinnya Jadi sekarang Ultraman Jeet Magnificent punya gue Itu sekarang udah bintang 3 ya Bintang 3 atau bintang 4 gue lupa Jadi itu kalau gue rasa beneran OP banget sih Kalau misalnya dipake lagi ya gitu Sementara untuk Rosso dan juga Blue Itu masih level 40 dan masih bintang 3 Bintang 3 semua song gue liat Itu Jeet Magnificent tuh Ah iya ini Jeet Magnificent itu masih bintang 3 Dan udah level 40 Magnificent sebenernya dari skillnya juga bagus bang Itu damage nya kayak ini sih Iya memang bagus sih kalau liat ya Ini karena udah gue tambahin ini juga sih beberapa ini Skillnya tuh udah ditambah juga disini Dan Crystal ya juga udah ditambahin Paling gak ada Crystal cuma Grigio Sama Dark Op aja Oke Ini gue mau coba naikin level dulu upgrade Bisa gak? Oke ada sikit-sikit aja Udah gue naikin jadi level 20 max Oke Langsung bisa ke max level 20 Masih bintang 1 Jadi harap dimaklumin ya guys ya Jadi ini masih lemah banget Oke Biasanya tuh bocok-bocok kalau kita main gini Bang aku udah dapet Ultraman ini Pasti Pasti Yang kemarin bilang Yang kemarin malah bilang juga Bilang ke gue ya kan Bang gue aja udah dapet yang namanya Apa bang Zero Bion bang Lu kok gak dapet-dapet bang Tunggu tanggal mainnya ya Tunggu Macem lu Oke so jadi Untuk Grigio Itu gue tuh Masih level 1 ya Jadi kita upgrade aja lah Gue coba dulu 11 Super Ultra Core Bisa gak sampai ke level 20 Ternyata Oke sampai Sisa 3 Oke Gapapa asalkan Gue mah demi apapun Demi waifu Gue bahagia mah gue lakuin Beneran Oke jadi Jadi untuk Nah ini untuk Omnipotent Fragment Nah kalau untuk Grigio Grigio bisa kita pake Omnipotent Fragment Karena dia cuma ranking S Kalau tadi double S Kayak ada Gue yakin gak bakal bisa ya Jadi dengan kata lain Waifu gue udah langsung bisa kita uprank Ke ranking Jadi bintang 2 Grigio nya Nah loh Langsung aja dah Langsung ketiga bisa gak Oke kalau ketiga gak bisa Kurang Omnipotent Fragment nya kurang 5 ya Sayang sekali Ya gak apa-apa lah Makanan Makanan jatuh 5 menit Juga dibilang sayang kok Katanya Ambil lagi Ya gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Namanya juga Dari kecil memang gak diajarin Untuk membuang-buang makanan Apapun itu tetep yang namanya rejeki Oke sekarang Ntar deh gue naikin dulu skill nya dulu ya Untuk kristal Kristal belakangan aja sih Kalau skin sama sekali Gada ya Karena memang Grigio tuh Memang gada skin nya Satu Oke sekarang gue mau coba lihat Tadi Dark Op Ya Nah Dark Op nya ini Gue mau lihat Skin nya itu Crystal skill Oke skill nya kita tambahin dulu Udah Sultans ya Tambah-nambahin Tinggal upgrade-upgrade ya gitu Selagi pake coin Bisa Selagi pake coin bisa Selanjutnya jangan pake diamond Diamond baru Kalau lu bilang gue sultan Diamond gue harusnya sejuta Itu baru gue bilang sejuta Ini 16 ribu juga Dapet dari Hoki pak Bukan beli Hoki gue dapet segitu Oke ya Dah Sekarang kita langsung aja Cobain Kekuatan dari si Dark Op Sama si Grigio ya Oke Jadi untuk Jit Sama nanti bonus lah Gue tambahin kita review juga Kekuatan dari Ultraman Jit Magnificent yang udah bintang 3 ini Oke Kita main di battle Tapi kayaknya di bagian level 1 aja deh ya Level 6 Kalau level 6 pasti Auto meninggal di tempat Beneran Auto meninggal di tempat asli Masuk-masuk langsung tepar Oke Dah disini Jadi kita coba Gue pengen lawan si Magma Seijin aja Oke Kita langsung mulai battle Kita liat Kekuatan dari Ultraman Dark Op Terlebih dahulu Oke Oke lumayan nih Gak lama nih loadingnya nih Tapi kemarin tuh Yang si Bang Love Review Dark Op Di game apa tuh Keren juga tuh Yang skill-skillnya tuh Oh itu yang di ini Itu bentar lagi Release juga game-nya Tapi bukan global sih Release-nya di Shiver China doang Bagus tuh dia Oke Oke ntar loh Ini kok kayaknya gak ada suaranya nih Ntar loh Gak cek dulu ya Oh iya Lom ya tapi gimana itu Iya belum di Iniin rupanya Belum Belum gua nyalain suaranya Tapi gak apa-apa Udah santai Segala sesuatu yang Tidak disengaja itu Tidak berusaha Oke Oke Gila filmnya Tapi asli sih Kayaknya OP banget Dia kayaknya beneran Sekali tebas sih Widih Dia itu Bisa Bang Kalau obang Egy mau coba Main di ini Level 2 atau level 3 gitu Tes aja Kalau udah level 20 Bisa gitu Di level 2 gitu Bisa Apalagi kalau dipasang Ini equipment merah Wah gila Ades Bang Ini Ini gak ada Belum ada equipment sama sekali sih Karena kalau untuk dapetin Equipment merah Ngumpulin equipment merah Itu yang paling susah sih Butuh proses yang Dikatakan tidak sebentar gitu Pinjem dulu Bang Pinjem dulu Dari karakter lain Iya oke Lawan Magma Seijin langsung Untuk ada P Sekali tuh Bas dong Saking Saking OP di level 8 Eh ada suaranya dong Ada suara Asahi nya dong Wah Udah Mimpi Mimpi tidur Tidur nyenyak gue malam ini Ada suara Asahi nya gak Tuh Gerigio nya tuh Ada suara Ada suara Asahi nya gak tuh Ngomong apaan dia tuh Nah tadi gue juga Agak begitu jelas Dengar suaranya Karena tadi suara kita ngomong gitu Happy Gue gak salah nih ngomongin Nih banyak Watashi wa itu Ulutora Maman Grygio desu Oh ya kalo gak salah itu Tadi ada gitu samar-samar gitu Gue denger ntar Oke ini gue coba agak gedein lagi Oke dapet achievement per hari ya Biasa Karena exercise ya dah Sekali lagi kita coba Untuk dapetin yang namanya Ini ya Kita di bagian lawan si Gomorrah aja deh Nah untuk Gomorrah ini mungkin Si Gerigio yang bakal gue coba ya Ya gak apa-apa dah Agak santai gue Jadi bisa mendengar suara Asahi Yang udah lama gak gue denger gitu ya Itu kemarin Bodoh biarin Bodoh Dibilang bucin Yang penting gue tuh gak ganggu hidup orang Bucin bahasanya Itu kemarin keluar bang Versi darknessnya Dipikin nama itu Apa sih Iya iya ada Itu gue ada liat sih Itu darkness Dari darkness Gerigio Di stage-nya ya Iya Cuma di stage Tapi bisa aja sih Kedepannya muncul juga ya Nah kita liat aja Dari chaos roid aja Tiba-tiba muncul di game Terus tiba-tiba muncul di action Di film Di si Fear Demon Z Lahirnya muncul di Ultra Galaxy 5 Muncul lah awalnya di stage 2016 Debutnya gue tuh 4 tahun Eh 5 tahun malah Nunggunya cukup lama ya Iya Tapi perubahannya si Junius ya Yang ini Jadi lebih berotot ya Daripada yang Iya Pertama keluar ya Iya Tapi kalo dia liat-liat Kayaknya Gerigio ini Kalo untuk ngelakuin special move Dia cukup lama juga sih Gue bilang Lama bang Dia Pas luar ini tuh Animasinya yang bikin lama sebenernya Iya animasinya ya Tapi kalo sejauh ini Kalo Ani yang beneran Pake full body animasi Itu masih Ultraman Tiger sih Wah Nah iya tuh Itu dia Itu dia suara ya Itu dia suara ya tuh Wah belum bang Nanti tunggu pas Toregia muncul Itu bakal ngalahin semua yang keren-keren disini bang Asli itu skillnya Waduh Nah Keren parah sih Toregia tuh Oh mau muncul ya Toregia Toregia kayaknya Tunggu inilah dia Pasti abis si Rigo Set muncul Bakal rilis juga sih disini Oke jadi Kurang lebih tadi Itulah dia ya Review kekuatan skill dari Ultraman Dark Hop Sama Ultrawoman Gerigio Oke Nah Jadi berhubung kali ini Gue tambahin durasi ya Untuk momen spesial Gue pengen ngelakuin lagi yang namanya di bagian challenge tak terbatas lagi ya oke Di bagian sini dan gue bakal nge-gacha berhubung disini ada Argas Biar hokinya makin-makin Gue pengen liat nih Ada mereka nih Gue nih hoki Atau makin sial gue Gue penasaran gue nih Asli bener deh Kalau sial kita disalahin Kita disalahin ini Kita liat ya Kita liat oke Nah oke Oke ini Ini gue gak Kalau misalnya hoki atau enggaknya Gue tuh gak nyalain kalian ya Tapi kali ini gue pengen Kalian tuh bawa hoki apa enggak Gue pengen dari kalian oke So gue gak tanggung-tanggung Gue gak tanggung-tanggung disini Gue langsung Ambil modal gue tuh 2.000 diamond Diamond gue tuh ada 16.000 Berarti disini kita bisa 5 kali Dan mungkin gue akan korbankan 10.000 diamond Ya paling-paling bandar Paling-paling ya paling singkat Paling kecil gue tuh sisa diamond Gue tuh nanti ujung-ujungnya jadi sisa 6.000 diamond ya Kalau misalnya gak hoki gue oke Oke sekarang kita langsung mulai masuk kesini Nah Dari si Arga dulu Gak lu mau pilih siapa nih gak Yang mau kita tempurkan nih gak Gue pengen tau nih Coba liat ada siapa aja Nah disini ada Ada Noah Jaggi Org Maga Orochi Juggler Gaina Miracle Ada Cosmos yang Eclipse 3 Sky Type Power Type Nexus Junis Sama Junis Blue Mebius Apa yang Burning Brave Sama yang satu lagi Gue lupakan nih namanya Yang ada tambahan warna emasnya tuh Apa? Brave doang Brave Mebius Brave Oh Oh Mebius Brave ya Ada Zero Ultimate Ada Ginga Storium Exit X Sisanya ada Monster Ada Belial Ini Belial Gue pengen pake Victory Pengen pake Victory Victory Knight Victory Knight Nah Victory Knight Oke ya pilihan Arga ya Bener gak nih Kalau misalnya pilihan si Arga tuh Ultraman Victory Apakah hasilnya membawa gue Victory Kita cek ya Jangan nama doang Victory Jangan nama doang Victory Tapi ujung-ujungnya apes gue Kita liat nih ya Kita liat nih Jangan nama doang Victory nih Oke Oke ready ya Oke lawan Archbelial Archbelial Ayo 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 Gas kentu kan Kalau menang mah udah pasti menang Dikali berapanya ini Gak tau sih beneran Mari kita lepuk Ini tuh unik Victory Knight Itu posennya dari pedang Oke Udah selesai ya Kita liat Hasil gacha dari Victory Naik kali berapa Dari 2000 Dari 2000 Kali berapa nih Gi Ayo Kali 0,2 Cuma dapet 400 gue Tapi di sisi lain Gue dapet banyak Yang namanya Omnipotent Fragment Lumayan untuk ningkatkan Grigio tadi ya Oke Jadi Untungnya sih Diamond gue abis pak Itu dapet 0 Bion lagi dong Ya gak apa-apa sih Dari sini lah Kita nanti panden 0 Bion sih Gak masalah sih Diamond gue tuh Abis Tapi ada hasil lainnya gitu ya Oke Oke Jadi tadi dari Arga Victory Knight Hasilnya cuma dapet 400 Diamond Sama ada Beberapa Omnipotent Fragment Oke Nah sekarang dari Wolf Kalau kata Wolf Wolf tuh biasa selalu pilih Fandom Noah keras bang Dari Fandom Noah tuh selalu bang Katanya Nah dari Cuma gue pengen tau Dari Wolf sendiri Kali ini kita mau pake siapa nih Untuk dapet dari Gacha ya Dari Ultraman kan udah bang ya Kita kali ini pake Kaiju aja Pakainya si Orochi Maga Orochi Oke dari Maga Orochi ya Oke Kita coba Maga Orochi Oke Kita tes Maga Orochi Yang merupakan katanya Last boss terkuat Kita lihat dulu ya Btw ini kita pake kacamata semua ya Squad Squad semua Apa nih Oke yuk Perang Kaiju nih Maga Maga Orochi lawan Abel ya Besar Sama-sama besar Asli gak ada obat mah Kalo ini beneran Ini apa sih yang ditonton Kita lihat Kegedean Oke Bu kita langsung Oke Jadi Maga Orochi Kita lihat ya Dari Wolf Warrior Bilang dia katanya tuh Pake Kaiju Kali berapa G Kali 1 lumayan banget Kali 3 Kali 3 Iya Kali berapa Ntar tuh Lama banget nih Aduh Mana nih Bisa lama-lama Bagus sih 0,7 1,400 Lumayan lah Lumayan lah Cuma hilang 600 Balik Balik lagi Oke Sekarang nih Gue coba pilih dari gue ya Gue pilih dari gue Kali ini Oke Biasanya gue tuh Kalo beruntung Jujur aja Kalo udah di bagian Gaca-gaca Di Ultramanagen of Heroes ini Biasanya gue tuh Paling beruntung Kalo gue tuh pake Namanya Dynamiracle Oke Oh Jagoan gue tuh Kekuatan keajaiban Gitu ya Oke Yuk Bismillah Oke Kita coba Dynamiracle Berhasil gak nih Hoki gak gue nih Dari Dynamiracle nih Oke Let me see Jadi kalo misalnya Agak lampad Agak wajar ya guys Karena nih Karena nih Gue tuh udah pake On Discord Udah pake On Nox lagi Oke Kalo di effect 3 Gerakannya Extra cepat Dia mah ya Iya Agak terbatas Terus jurusnya kan Gak Ini kan Gak diubah Yang pas Ini Masih pake Soulgen Quosen Oke Masih Soulgen Quosen Cuma beda warna Warna skinnya doang Oke Kita lihat Dynamiracle Apakah dirimu bener-bener Bawa keajaiban 0,12 Lumayan Lumayan 240 Hilang abis gue Oke Jadi Ya tapi sebenernya Menangnya lebih banyak Omnipotent Fragment sih Gue hari ini Sama dapet Buat upgrade Oke Lumayan lah Oke Oke Nih Sekarang dari Dari Arga lagi nih Lu mau pake Lu pilih lagi nih Siapa nih Lu pilih lagi nih Kesempatan kita gacanya Dua kali lagi Oke boss Pake jagi Jagi kali ya Pake jagi Dengsaki Kita lihat nih Cloningan si Noah nih Pandum Noah Kalau misalnya ini bener Pandum Noah Tersingkirkan Ya Kalau misalnya beneran Joghi dari jagi ya Karena Oke kita lihat Karena Si jagi ini Tekniknya lebih kuat dari Belial Harusnya nih Harusnya membawa keajaiban juga Wow Selesai Namok Widih Oke Selesai Auto ngebantai Kita lihat Berapa gi Dari Dagzagi Pilihan Arga Kudo Ini BTW Animasi menangnya Dia mirip banget sama yang di PS2 loh Hampir persis 0,2 0,2 lagi Gue dari tadi 0,2 ya Kayaknya memang bukan hari keberuntungan gue sih Kayaknya nih Udah So Ini last ya Last dari gue minta sama ahlinya nih Sama si Wolf Oke Gue kasih kesempatan untuk si Wolf Karena ini last Kita lihat Gacha Ini kalau beneran bisa dapet Balik modalnya tinggi banget Di awal-awal Apa Apes gue kalau di akhirnya nih Beneran beruntung Oke lah Dari Wolf lah Gimana Wah Berat ini banget Cobaannya Dari Wolf nih Wolf nih yang menentukan nih Maksudnya menentukan nih Gimana nih Mari kita coba yang si Sengklek Bang Kita pake Juggles Pake Juggler Penutupnya pake yang Sengklek Atau enggak gini deh Gini deh Dari Kita pake tiga opsi dari gue aja dah Mau Noah Anak Mas Suburaya Jero Apa Juggler 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 aja lah Bang Coba Juggler ya Juggler ya Kita liat Kita liat ya Hoki gak Iya Berapakah Berapakah yang udah dapet nih Memang lagi hype-hype nya Captain Hebikura Jeket lu Kalau gak Korbannya jeket si Arga nih Oke Yuk kita liat Kita liat G Wah masuk-masuk udah kena ini Kena steel dipusingin ya Krik-krik-krik Terdiam semua Oke Dek-dekam semua Oke 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 Berapa hasilnya Berapa hasilnya G Bawa hoki please Bawa hoki please Ayo Ayo Oke gak masalah 1,5 Balik Balik 3 ribu Gak apa-apa Gak apa-apa 1,5 Hokinya segitu doang Yaudah Oke Dan sekarang gue pengen liat Fragmen dari Istilahnya walaupun diamond gue banyak habis Tapi di sisi lain gue tuh banyak banget Dari tadi dapet yang namanya Fragmen untuk si Si Zerobion ya Dimana kalian tuh yang udah ngangein gue Gue aja udah dapet bang Zerobion bang Nenen gue juga udah dapet Bentar lagi tunggu aja tanggal mainnya ya Nah dan sekarang Zerobion gue udah berapa Udah 301 cuy Next episode gue bakal summon Yang namanya Zerobion ya Tembusin Tembusin like sama viewsnya Nah ini harus tembusin Seribu like sama 10 ribu view Tembus Next episode summon kita Yang namanya Zerobion Oke Oke so itu aja lah mungkin ya Untuk episode kali ini Dimana tadi review singkat Kita Review yang namanya Ultrawoman Grigio Dan juga Ultraman Opdug ya Jadi di episode berikutnya Nanti kalau misalnya ini tembus Ke seribu like Dan juga tembus ke 10 ribu view Sama satu syarat lagi Jangan lupa kalian subscribe channel Wolf Warrior Dan subscribe channel Arga Kudo Link nanti gue letakkan di deskripsi Oke Sama yang mau follow follow instagramnya Tuh instagram nih di atas sini Ini udah ada nih Instagram kita semua Yang disini udah ada Tinggal kalian follow aja oke Yang mau nanya bang Udah punya pacar apa belum Tapi khusus cewek ya Kalau cowok jangan ya Kita normal Oke so itu aja ya Untuk episode kali ini So tadi gue minta Jangan lupa 10 ribu view Dan juga seribu like Kalau tembus Gue nanti bakalan Summon yang namanya Zerobion Dan kalau kalian kepengen Gue bertiga lagi Nanti mungkin kita bertiga lagi Bakal Summon yang namanya Ultraman Jeet Royal Mega Master Yang dimana belum gue summon Oke So jadi mungkin itu aja Untuk video kali ini Thank you for watching Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Dan kalian subscribe channel gue Serta nyalakan juga loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Sebentar video-video yang gak palah seru Dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya Dan jangan lupa kalian subscribe channel Arga Kudo Dan juga channel Wolf Warrior Nanti link mereka ada di link deskripsi Di link channel mereka ada di deskripsi gue Oke So jadi itu aja untuk episode kali ini Apapun yang terjadi Terus lo berkarya Untuk mencapai impian Eh gue lagi closing Tadi lu ganggu pas gue lagi opening Sekarang lu ganggu gue pas gue lagi closing Apa lu kata dah Biar lengkap Ya udah Ya ini aja deh gue Apa lu kata dah So jadi sampai disini aja Untuk episode kali ini And see you again Di episode yang berikutnya Ciao Bye bye Sub indo by broth3rmax